Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua DPD Organda Provinsi Banten beserta saudara-saudara saya dari Komunitas Mobil Elef, Akademi, dan yang lainnya. Pada hari ini kami berada di DPRD Provinsi Banten. Yang maksudnya sesuai agenda yang telah kami sepakati bahwa hari ini kami akan beraudensi. Akan tetapi ternyata Komisi 4 yang harusnya melayani kami ternyata katanya sih sedang kunjungan ke luar kota. Melayangkan atau memberitahu kepada Dewan bahwa Bapak dan kawan-kawan pengen beraudensi, apakah pakai surat resmi atau bagaimana Pak? Resmi, kami bersurat resmi dari hari Jumat dan sampai saat ini pun tidak ada konfirmasi balik apakah kami diterima atau tidak atau digeser jadol waktunya, itu tidak ada pemberitahuan. Sehingga kami meyakini bahwa hari ini kami bisa beraudensi. Apakah memang awalnya dikasih tahu bahwa untuk hari ini Bapak untuk perlu berkunjung ke sini Pak? Tidak, makanya kami meyakini bahwa hari ini kami bisa beraudensi karena tidak ada konfirmasi bisa dan tidaknya. Terus harapan Bapak gimana? Harapan saya ya kami mewakili masyarakat, khususnya masyarakat transportasi ingin berkeluh kesah dan menyampaikan program-program tatanan transportasi di Banten di hadapan para wakil kami, yaitu anggota Dewan Provinsi Banten. Sehingga ke depannya bisa diprogramkan dan bisa ditindaklanjuti keharusannya seperti apa. Nah setelah Bapak tidak bisa bertemu, alias kegagal untuk beraudensi ini, bagaimana Pak? Perasaan Bapak, warga kepada anggota Dewan ini? Terus serang saja ada kekecewaan karena saudara-saudara kami pun ini bukan hal yang dekat. Jarak tempuhnya dari Cibaliung ke Serang ini ya sangatlah jauh. Ya kalau saya sih dari Pandegang gitu ya. Nah ini rekan-rekan yang lainnya juga ini mungkin di jalan juga masih ada yang... Nah ini dari Tangsel juga itu dari Tangsel baru tiba. Nah ini dari Kabupaten Tangerang juga masih dalam perjalanan. Nah dengan tidak atau belum diterimanya kami ya tentunya kecewa gitu. Nama saya Rianto, pelaksanaan tugas, kabit, angkutan dan pengembangan transportasi. Hari ini kami persiapan untuk pelepasan mudik gratis bagi warga Banten yang domisili di Banten dan sudah mengabdi di Banten dan bisa mengunjungi tanah kelahiran atau keluarganya di kampung. Hari ini kita berangkatkan sekitar 900 pemudik, 20 bus dan 10 kota tujuan. Saya belum bisa memberikan klarifikasi hal itu karena kegiatan mudik gratis ini adalah kegiatan tersistem. Sebagai pelaksana kami yang menyalankan apa yang menjadi amanah pimpinan. Jadi nanti hal-hal yang sifatnya di luar apa yang kami ketahui silahkan dikonfirmasi kembali. Mereka ada pelan-pelan untuk warga Banten yang mau mudik hari ini Pak? Ya untuk warga Banten yang akan mudik hari ini kami himba untuk mempersiapkan visi kendaraan secara paripurna agar tidak mengalami hal-hal apa-apa di jalan raya itu saja. Dan jangan memaksakan apabila memang kondisi masih belum fit jangan dipaksakan.